Udah gak perlu diraguin lagi Sering banget ratain satu squad Pake kombinasi ini Yang bener-bener saya pake pure ya guys ya Jadi kenapa saya bisa ratain satu squad dengan mudah Pastinya dengan kombinasi ini Oh iya guys, kalian suka main Egy Party gak? Kalau belum download Langsung aja klik linknya ada di pin komen ya Gaskan kita mabar Egy Party sekarang ya cuy Jadi buruan download linknya ada di pin komentar ya guys Nah kombinasi ini Itu kombinasi yang menurutku Bakalan gampang banget buat ratain satu squad Selain kalian itu bener-bener suka banget Salah satu squad Ini dia buat ratain satu squad Di jarak jauh, dekat, maupun sedang ya cuy Oke langsung aja kita ke pembahasannya Kombinasi yang pertama Ini enak banget buat kalian semua Pastinya pengguna Tatsuya, Sonia, Hayato, dan Kelly Nah kombinasi ini menurutku Kombinasi yang the best buat ratain satu squad ya guys Selain kalian itu bisa ada kesempatan kedua Yaitu Sonia ya guys Sonia disini itu bener-bener banyak banget dipake ya cuy Di meta sekarang walaupun di nerf habis-habisan pun Tetep banyak dipake Karena notabene ya guys kita itu bisa kayak ada kesempatan kedua Buat mengalahkan musuh ya guys Selain itu dengan Tatsuya kalian bisa mengejarnya lebih cepat ya Jadi ketika musuhnya kabur kalian langsung aja gunain Tatsuya Tatsuya untuk Sonia nya aktif atau tidak langsung mati lagi ya cuy Nah penggunaan dari Hayato untuk memastikan kita pastinya mengurangi penetrasi aruan musuh sebesar 5% Saat darah kalian berkurang 10% ya guys ya Nah penambahan dari yang namanya Kelly untuk larinya lebih cepat Lebih licah dan lebih fleksibel guys Kombinasi yang kedua ini enak banget buat kalian semua pake Yaitu ada Homer, Luna, Nikita, dan Nairi ya cuy Kombinasi ini itu the best banget buat player SMG Maupun player jarak yang sedang ya guys Nah biasanya support-support yang notabene itu dekat sama Razer ya guys Dengan Homer kalian itu memastikan musuh di jarak 100 meter itu drone-nya akan aktif ya guys Jadi drone dari Homer akan pergi ketika ada musuh di jarak 100 meter ya guys Nah penambahan dari Luna untuk memastikan Retopayahnya lebih kenceng dibanding musuh 8 hingga 15% maksimal bisa juga ditukarkan ke kecepatan gerak Penambahan dari Nikita akan lebih mudah buat reloadnya Lebih cepat 20% dan juga pengurangan efek killing ke musuh ya guys Jadi ketika medkit bakalan tidak full ataupun sedikit ya cuy Penambahan dari Nairi untuk memastikan global kalian tidak cepat rapuh Tidak cepat kusak dan pastinya tetap kokoh ya guys Eits tunggu dulu guys Disini ada backpack terbaru Tas keren banget ya cuy Pastinya kalian yang mau dapetin tas ini cukup top up yang namanya 250 diamond ya cuy Nah disini pastinya 250 diamond itu cukup Rp34.000 ya guys Wah murah banget bang Dimana tempat top upnya di kedai voucher ya guys Kalian bisa cek aja linknya di deskripsi Aman murah dan pastinya terpercaya ya cuy Anti diamond diamond kuning ya kan Nah disini kalian bisa lihat ya Kita lihat prosesnya berapa detik sih bang Wow langsung masuk guys Cukup berapa detik doang Wah keren banget sih guys tempat pop up Pastinya kalian langsung aja cek linknya ada di deskripsi Dan di pin komen cuy Kombinasi yang ketiga ini enak banget buat ratai satu squad di jarak yang cukup jauh Atau bisa dibilang support jarak jauh Iris, Rafael, Maro, dan Muko Ini sebenernya kombinasi yang bener-bener the best Bisa dibilang hanker ya guys Karena Iris itu bisa menembus glue wall 15 detik Dan pastinya disitu menembah glue wall tembus ya guys Nah tembusnya itu 5 glue wall Pastinya penggunaan Rafael untuk memastikan lebih cepat terend Ataupun bisa dibilang kalian bisa juga menambatkan peredam bawaan Ketika menggunakan Maxman Ripple ataupun AWM Penggunaan dari Maro untuk memastikan damage kalian itu lebih besar ketika jaraknya semakin jauh 25% ya cuy Penambahan dari Muko Untuk memastikan kalian pastinya bisa buat menandai musuh saat kalian menembak Dan buat awakeningnya itu bisa menandai dua sekaligus guys Kombinasi yang selanjutnya Ini enak banget buat kalian pake loh Buat jarak deket Orion, Miguel, Jai, dan Hayato Itu mudah banget buat ratain satu squad Karena meta sekarang itu meta yang dimana kalian itu kalau tidak terkena tembakan Damagenya itu gak masuk Orion itu salah satu karakter yang bener-bener ya tidak bakalan terkena damage ketika mengaktifkannya Agar mengaktifkannya perlu 200 EP dari Miguel Miguel ini ketika kalian kenokin musuh atau menjatuhkan ya guys Di situ dapat 200 EP Nah Orion bakalan aktif ketika 200 EP ya cuy Penambahan dari Jai Untuk memastikan kita reloadnya Itu bisa tereset ketika menggunakan yang namanya skill aktif Ataupun ketika menjatuhkan musuh Jadi bakalan yang namanya Kalian tidak perlu mikirin reload ketika menggunakan skill Orion Penambahan dari Hayato Untuk yang namanya pengurangan penetrasi armusuh sebesar 5% ya guys Kombinasi yang selanjutnya Ini enak banget loh Buat kalian semua Pengguna A124 Alvaro Nairi Dan Luna Nah A124 ini Itu skill yang dimana Enak banget buat kalian semua menonaktifkan semua skill ya cuy Penggunaan dari Alvaro Memastikan kalian ketika menggunakan granat Itu super duper banyak ya Dan pastinya gampang banget buat ratain satu squad Di mode-mode middle Ataupun di mode-mode Ya kayak Gak jarak jauh Gak jarak Ya pokoknya jarak sedang ya cuy Penambahan dari Nairi Kalian ketika mau Melepar granat Disitu kalian perlu glue wall yang kokoh Dengan Nairi Alasannya Itu sangat sederhana Tidak terkena Yang namanya tembakan dari manapun Untuk fokus ke granat ya cuy Penambahan dari Luna Untuk memastikan reto fire sebesar 8 hingga 15% cuy Kombinasi yang selanjutnya Ini enak banget buat kalian semua Pastinya pengguna dari yang namanya skill ini Itu kokoh banget Gampang ratain satu squad Pastinya buat kalian semua yang mau gampang jago Join membership Agus Siregar ya bro Kalian pastinya langsung aja buat klik linknya yang ada di deskripsi Banyak banget keuntungannya Bisa klik gabung ketika kalian udah subscribe ya guys ya Nah disitulah banyak banget Ya kalian sama bareng-bareng aku Pastinya lebih banyak lagi ya cuy Keuntungannya Jadi buruan Gaskin join membership Agus Siregar Sekarang Nah pengguna dari Krono J.Bips, Andrew, dan Kelly Itu bener-bener yang namanya buat Ya kayak apa ya Pelindung dari Krono ya guys Dengan shieldnya Dan juga J.Bips dengan pertahanan Yang namanya pemblokirannya 12% Dan Andrew juga Ya pastinya pengurangan damage ke face Apalagi dari awakeningnya Jadi bakalan gampang buat ratain satu squad Pelengkapnya Yaitu ada Kelly Lebih cepat larinya Dan pastinya lebih enjoy Dan pastinya enak banget coy Oke segitu aja buat kombinasinya Menurut kalian gimana Komentar di bawah Saya Agus Siregar Cabut dulu boy Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya